Di Observatorium Bosya, Lembang Bandung Barat, tim pemantau hilal telah menyiapkan beberapa tropong untuk melihat bulan sabit muda yang menandai masuknya bulan baru pada sistem kalender hijriah. Persiapan telah dilakukan mulai dari sejak pagi, seperti mengkalibrasi alat pemantau hilal yang akan digunakan sore nanti. Selain di dalam Observatorium Bosya, akan ada tropong lain yang disediakan pihak pengelola bagi warga yang ingin ikut memantau hilal. Dari sisi instrumen, insya Allah kita capable dan SDM-nya juga capable. Cuman kendala terbesar adalah distribusi awan dan kita gak bisa jamin ya, ketika matahari terbenam apakah sangat cerah atau bagaimana. Itu kondisi. Nah bergantung, awan itu kan ada macam-macam. Ada awan tipis, merata dan masih ada birunya dikit, atau awan tebal, hujan, nah itu hasilnya akan berbeda.